Halo Leung, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Untuk apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan 2 minggu ke depan, di tengah bulan Juli ini. Oke, untuk live Anda, untuk asmara single, untuk asmara berpasangan, dan rezeki Anda. Kita juga akan ambil nantinya pesan dari semesta, dari kartu-kartu ini. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang akan Anda temui, rasakan, untuk 2 minggu ke depan. Baiklah, untuk live Anda, di High Priestess. Anda diharapkan untuk mendengarkan ketahti dan intuisi Anda, dalam setiap apa yang menjadi langkah Anda, ke depan nanti. Untuk beberapa dari Anda di sini, sepertinya akan bisa 2 minggu ke depan. Banyak dari Anda, dan semoga, akan bertemu dengan banyak hal-hal yang menyenangkan. Banyak hal-hal yang baru, banyak hal-hal yang menghangatkan hati Anda. Mimpi-mimpi Anda, banyak yang menjadi kenyataan. Contoh, Anda memiliki 10 mimpi, 8 yang bisa terrealisasi, 8 bisa terwujudkan. Tampaknya semacam itu. Anda memiliki 5 harapan atau 5 mimpi, bisa jadi 4 menjadi kenyataan. Semacam itu saya rasa. Ada kemudahan di sini, untuk setiap langkah Anda. Ya, saya lebih merasa seperti itu, dan ada di, apa ya, saya merasa di sini, banyak dari Anda yang sedang mendapatkan support dari semesta. So, jangan sia-siakan 2 minggu ke depan Anda. Oke, setelah Anda menonton video ini. Ya, ada energi yang besar turun atas Anda, memberikan support kepada Anda. Karena itu, tadi saya mengatakan, dari 10, 8 bisa terrealisasi. Dari 5, 4 bisa terrealisasi. Oke. So, banyak ide-ide baru, banyak kreativitas baru, banyak hal-hal baru, atau sesuatu yang tidak Anda sangka-sangka membuka jalan Anda. Saya rasa seperti itu. Baiklah, kita berpindah untuk single, the sun. Wow. Kartu-kartu yang indah untuk Anda. Baiklah, power of sword, but it's okay. Saya rasa di sini, power of sword mengajak Anda untuk move on. Beberapa di Anda, mungkin di sini single yang patah hati. Dan luka Anda belum sembuh. So, di sini ajakan untuk Anda, move on, ditambah. Ada support pula di sini, mengatakan, the sun di sini pula mengatakan sebagai support semesta. Mempercepat kesembuhan Anda, jika Anda memang berniat untuk melakukan penyembuhan. Ya, semacam itu yang saya tangkap. Ace of Pentacles. Anda akan bertemu dengan seseorang yang lebih berkualitas. Oke, so move on lah. Karena jika Anda tidak move on, Anda tidak akan sampai pada hubungan lainnya. Tentu Anda akan malas mungkin, merecek mungkin, masih terbayang-bayang dengan masa lalu Anda. Ya, luka, ibarat luka, mau kering, mungkin ada orang yang datang, Anda mengingat kembali masa lalu Anda seperti mengorek-ngorek kembali luka Anda. Ada support dari semesta, mempercepat kesembuhan Anda. Jika pun, jika Anda mau move on, mau menyembuhkan diri, maka akan cepat kesembuhan Anda dan bertemu dengan seseorang yang lebih berkualitas. Dan di sini orang baru, bukan CLBK, bukan mantan, entah yang mana mantan Anda ada berapa, bukan seperti itu. Ini benar-benar orang baru. Oke. Ya, ajakan untuk move on untuk Anda. Dan untuk Anda yang sudah move on di sini, sebentar lagi Anda akan bertemu dengan sesuatu yang menyentuh hati Anda. Seseorang yang bernilai untuk Anda. Atau di sini vice versa. Seseorang melihat Anda dan mungkin Anda menjadi nilai, memiliki nilai tersendiri terhadap orang tersebut. Oke. Ada support asmara pula untuk Anda-Anda yang single. Baik yang dulu move on, masih terluka-luka, atau yang sudah move on. So, kita berpindah untuk asmara berpasangan. Ada yang akan menikahkah di sini, atau merencanakan hal-hal yang membahagiakan bersama. Pernikahan, perkenalan antar keluarga, pertemuan, reuni, apakah semacam itu. Pack of one. Di sini tampaknya bisa terrealisasi dengan sukses. Semoga ada kepertemuan-pertemuan yang membahagiakan bisa terjadi. Di sini lebih ke baik keluarga kecil, baik ke keluarga besar, atau dengan pasangan. Mungkin di sini ada hubungan yang LDR, ada janji temu, beberapa waktu yang lalu mungkin belum sempat terrealisasi karena satu dan lain hal. Tampaknya semakin mendekati terrealisasinya janji temu Anda. Bisa juga semacam itu. Ada kebahagiaan dalam pertemuan Anda, dan strength di sini. Semakin kuatlah hubungan Anda, dia, keluarga kecil, keluarga besar, family, semacam itu. Bisa jadi di sini. Mungkin konflik beberapa waktu yang lalu sempat terjadi. Tapi mungkin kemudian diadakan pertemuan. Dan ada solusi untuk masalah Anda tersebut. Dan semoga memang hubungan kalian tidak bertemu dengan masalah yang sama. Mungkin saya lebih mengatakan seperti itu tidak jatuh ke lubang yang sama, tidak bertemu dengan masalah yang sama. Karena tentu hubungan memang tidak akan selalu lurus dan murus. But, semoga apa yang pernah terjadi mungkin menjadi pengalaman sehingga tidak terjadi lagi. Semacam itukah? Oke. Baiklah, kita berpindah untuk rejeki Anda. Nine of Cups Kreativitas, ide-ide Kebahagiaan, kenyamanan, kestabilan. Mengatakan seperti itu. Di sini, mungkin beberapa waktu yang lalu ada beberapa yang Anda yang mungkin, sorry to say, Apa ya, pemutusan sepihak. Jika, apakah rekanan, apakah urusan kantor di sini ya, serupa-rupa itu. Mungkin ada pemutusan sepihak. Di sini, mengatakan dua hal. Bisa mungkin Anda, ya pemutusan sepihak ini karena berbagai hal. Di sini, mengatakan dua hal. Bisa Anda mungkin dipanggil kembali Atau Anda menemukan pekerjaan yang lainnya dalam waktu dekat. Banyak hal terrealisasi untuk segala urusan rejeki Anda. Nine of Pentacles Untuk Anda-Anda yang stabil, semoga semakin stabil. Anda, apa ya, sudah boleh dibilang, beberapa yang Anda, dari Anda tampak di sini, sudah berada di atas rel Anda. Apa yang Anda kerjakan, sudah tepat untuk Anda dan sesuai mungkin dengan passion Anda. Maka, pertahankan itu dan tetaplah berada di sana. Dan semakin kembangkan tentunya. Di sini, Nine of Pentacles, ada seseorang yang membawa buku. Mungkin bisa juga di sini sebagai masukan untuk Anda semakin memperkaya diri Anda dengan kemampuan yang dibutuhkan di bidang Anda. Ya, semacam itu. Oke, Anda akan bisa semakin stabil. Di sini sepertinya memang apa yang Anda kerjakan sudah sesuai dengan passion Anda. Beberapa yang Anda seperti itu. So, tetaplah di sana dan semakin kembangkan diri Anda. Baiklah. Kita akan ambil Message from Universe. So, ada yang melompat. Kita gunakan, mungkin ini adalah untuk Anda. Healer of Action. Beberapa dari Anda mungkin banyak pekerjaan tampaknya yang Anda perlu lakukan. Atau mungkin di sini ke depan. Beberapa waktu ke depan, Anda akan sibuk sekali. Ini belum selesai. Mungkin itu sudah perlu untuk diselesaikan. Dan, bagaimana mengatakan, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, semacam itu. Di mana, apa yang Anda lakukan tersebut memang berbeda dari orang lainnya, tapi itu adalah passion Anda. Semacam itu yang saya tangkap. Just lakukan. Lakukan yang terbaik versi Anda. Baiklah. Kita ambil pesan lainnya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Apa yang dimaksudkan untuk Anda akan menemukan jalannya menuju Anda. Sedang dalam perjalanan menuju Anda. Jika memang itu untuk Anda, hal tersebut akan sampai juga di hadapan Anda. Semacam itu. Slow but sure. Oke. Pada Anda. Baiklah. Anda terlalu sibuk meragukan diri Anda sendiri. Sementara, orang lain merasa ingin punya potensi seperti Anda. Hanya terkunci pada masa lalu membuat Anda tidak berkembang. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Selamat menikmati.